Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, tentu tadi Bapak Presiden membahas terkait dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, terutama yang terkait dengan Iran dan Israel. Terkait geopolitik nanti akan dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan. Namun pada prinsipnya adalah deeskalasi ataupun menahan diri adalah satu hal yang sangat penting, terutama terhadap negara-negara yang terlibat di sana. Dari sisi perekonomian, tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damascus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz itu 33.000 kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27.000. dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi. Secara fundamental, perekonomian Indonesia tumbuh solid 5 persen dengan inflasi dalam rentang 2,5 plus minus 1 persen. Neraja perdagangan masih surplus dan cadangan devisa tadi disampaikan masih sekitar 136 miliar USD. Dari segi pasar keuangan, dolar indeks mengalami penguatan di tengah rilis data ekonomi Amerika yang menunjukkan penguatan. Kemudian eskalasi tentu meningkatkan ketidakpastian dan tentu yang harus kita mitigasi adalah beralihnya aset ke safe haven dalam hal ini USD, emas, nikel juga mengalami kenaikan. Nah, nilai tukar dan indeks harga saham itu juga mengalami pelemahan secara global, namun Indonesia dibandingkan peer countries relatif masih dalam situasi aman dan tentu kita perlu melakukan beberapa kebijakan antara lain kebauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, dan memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak. Sektor real dampak depresiasi nilai tukar dan kenaikan ini salah satu yang dilihat yang tentu sangat berpengaruh terhadap import, namun tentu efek juga terhadap eksportir mendapatkan devisa lebih banyak. Tentu ini plus minasnya kita harus jaga. Tentu bagi pemerintah terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi daripada investor dan juga memperkuat daya saing dan juga untuk menarik investasi jangka panjang ke Indonesia. Jadi kepastian-kepastian itu yang harus dijaga dan tentu nanti berbagai senario sudah dibahas, tentunya juga menjaga agar defisi tetap dalam rentang yang diperbolehkan oleh undang-undang. Demikian, terima kasih. Evaluasi akan kita lakukan sesudah bulan Juni. Ada kemungkinan pemberian berjual itu ingat kalau misalnya agak dolar naik dan sebagainya? Sekarang kan belum terjadi. Jadi kita monitor saja. Wait and watch. Kita melihat, diharapkan terjadi deeskalasi. Kita monitor setiap perkembangan yang ada. Arahan Presiden tadi geopolitik Ibu Menteri Luar Negeri. Lanjut Ibu ya.